bismillahirrahmanirrahim wamin ha dan dari adabnya pertemanan ayat tawaguh alikul limuslimin dia tawaguh untuk setiap orang islam wala ya taktabbaru alaihi dan dia tidak sombong atasnya orang muslim kenapa maka sesungguhnya Allah Allah tidak menyenangi setiap orang yang sombong wakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah ta'ala awaha ilayyah telah mewahyukan kepada diriku antawaguhu agar kamu sekalian bertawaguh sehingga hasilnya dari tawaguh tadi itu sehingga tidak sombong sehingga tidak sombong satu orang atas orang yang lain iya meriwaikannya yang muslim semua kemudian intafakhoro alaihi wairuhu kitanya tidak boleh sombong tapi kalau ada orang lain yang sombong sama kita kemudian jika sombong atas dirinya siapa yang sombong wairuhu selain dirinya maka kalau yaktamil maka tidaknya dia nahan menanggung nahan maksudnya Allah ta'ala maka Allah ta'ala kola li nabi'ihi sallallahu alaihi wasallam bersabda berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam khudil afwa khud ambillah al-afwa pemaafan artinya apa maafkan kekurangannya orang wa'mur bil'urfi perentahkan dengan kebaikan wa'alif dan berpalinglah anil jahilin dari orang-orang yang bodoh wa'an idni abi'arufa dari idni abi'arufa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawadu'u likuli muslimin nabi itu bertawadu' untuk setiap orang islam wala yaknafu nabi tak sombong itu muradifnya itu wala ya stahbiru ya stahbiru sama yaknafu sama Sombong Nabi itu tidak sombong Untuk apa? Ayam syia ma'al armalati wal miskimi Berjalan Bersama janda-janda yang tua Atau orang-orang miskin Untuk apa? Faya ubiya hajatahu Untuk Nabi demi memenuhi kebutuhannya Orang miskin atau janda-janda miskin Atau orang yang miskin Dari adabnya pertemanan Tidaknya dia tidak mendengarkan Penyampaian-penyampaian manusia Sebagian mereka atau sebagian yang lain Artinya tidak begitu memperdulikan Ketika manusia membicarakan kejelekan orang lain Kejelekan temannya Dia tidak begitu peduli Pahami? Dia pun Dia pun tidak menyampaikan Ba'udurung kepada sebagian mereka Apa-apa yang dia telah mendengarkan Min Ba'udurung dari sebagian Dia kalau kelihatan orang lain Membicarakan kejelekan Saudaranya Dia tidak peduli Dia pun Kalau mendengarkan itu tidak menyampaikan Ini kecuali kalau untuk Untuk nasihat Itu tidak apa-apa Misalnya Ada orang Ngetahui orang lain berbuat Maksiat Akan disampaikan kepada orang Yang nantinya akan memperbaiki Kemaksiatan tersebut Antara santri yang satu Dengan santri yang lain Paham? Santri yang lain Ini berbuat kejelekan Berbuat naksiat Dia akan menyampaikan kepada gurunya Ini tidak masuk dalam ini Ini cuma sekedar menyampaikan Tuh apa sih Fa'edai? Gitu loh Sama seperti orang sakit itu Orang sakit kan mengeluh Tidak boleh makro Paham gak? Cuma kalau dia mengeluhnya Di depan orang yang akan Nyembuhkan dia Dengan perantara dia Dokter misalnya Sampai kami Paham ini? Kala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Layat hunul janata Tidak akan masuk sorga Siapa? Kotat Kotat Kotatun Ainamam Ainamamu Orang yang suka Mengadu domba Meriwayatkan Imam Bukhari Meriwayatkan Imam Muslim Waqar Khalil bin Ahmad Berkata Khalil bin Ahmad Man nama ilaika Siapa orang Yang dia Mengadu kepada dirimu Nama alaih Dia mengadu kepada dirimu Faham tak? Jadi gini Zed datang sama anak Syofya Umar Bakar itu Gini, 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 gini Hakekatnya apa? Hakekatnya Dia ini Ngadu anak Dengan si Bakar Faham? Anak pun Akhirnya mangel sama dia Ini kok suka Ngadu-ngadu gitu Jadi Dengan ucapnya seperti itu Tiga orang ini Saling bermusuhan Anak mangel sama si Bakar Bakarnya mangel Kepada si Zed Pembawa berita Faham tak? Jadi Zed ngomong sama anak Syofya Umar Bakar itu Gini, 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 gini Berarti Dia ini Ngadu anak Dengan si Bakar Faham tak? Kemudian Dia datang kepada si Bakar Jadi muter selidang ini Dia kok akan Mangkau sama anak Faham ini? Faham Wa man ahbaraka Bi khabari khairika Ahbaraka Bi khabari khairika Jadi Man nama ilaika Nama alai Siapa orang Yang mengadu Domba kamu Dengan Bakar Tidak menutup Kemungkinan Dia pun akan Datang kepada Bakar Untuk Mengadukan dirimu Zed datang Kepada anak Faham Berarti dia sekarang Zed ini Ngampe ke Kekobannya Bakar ini Gini, gini, gini Berarti sekarang Zed ini Ngadu anak Dengan Bakar Dia pun akan Dantang kepada Bakar Ngatakan So Ini Umar ini Gini, gini, gini Sebagaimana Dia mengabari Kejelekan Bakar Kepada anak Begitupun Ini si Zed Akan menyampaikan Kejelekan anak Kepada bakar Sama seperti ini Siapa orang Yang mengabari Kepada dirimu Dengan Kepada dirimu Ada Zed Bawa Kepada anak Akbar Kepada anak Dia Akan Mengabari Orang lain Bihobar Dia pun akan Nyampaikan juga Sebagaimana Dia bawa Kepada Bakar Yang tidak Bagus Ke anak Dia pun Akan bawa Obar Anak Yang tidak Bagus Kepada Bakar Ngerti Tak? Membukhari Wa muslim Wa minah Dan darinya Adab Pertemanan Allah Yazidah Bilhijrati Lima Ya'rifuhu Ala Talatati Ayyan Indahnya Tidak Menambai Di dalam Menjauhi Kepada Seseorang Ya'rifuhu Yang dia Mengetahui Kepada Seseorang Tersebut Yang dia Mengetahui Kepada Seseorang Tersebut Ala Talatati Ayyam Melebih Dari Tiga Hari Mahmah Bagaimanapun Godot 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 Dia Malak Kepada Orang Tersebut Berkata Ayyum Al-Ansari Rasulullah S.A.W. Nabi S.A.W. Bersebda La Ya'ilu Limuslimin Tidak Alal Untuk Orang Islam Ayyah Juro Akhahu Dia Menjauhi Saudaranya Muslim Melebih Dari Tiga Hari Ya Takdiani Kedua Orang Saling Bertemu Kemudian Maka Dia Berpaling Dari Ini Dan Dia Berpaling Dari Ini Saling Berpaling Maka Dan Yang Paling Baik Diantara Kedua Orang Tadi Itu Yang Dia Memulai Dengan Salam Yang Pertama Kali Ucapkan Salam Itu Itu Riwayatnya Asalmi Wakat Kala Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersebda Man Akhola Musliman Akhrodam Man Akhola Siapa Siapa Orang Yang Merusak Seorang Muslim Terhadap Seorang Muslim Akhro Tahu Kejelekannya Siapa Orang Yang Menyampaikan Kejelekan Orang Muslim Yang Lain Akhola Allahu Allah Pun Akan Merusaknya Orang Tersebut Kejelekannya Akan Dibongkar Oleh Allah Yaum Al-Qiamati Di hari Kiamat Tadi Itu ya Lepas Kalau Untuk Supaya Dia Dinasihati Supaya Dia Untuk Dipertaiki Oleh Orang Tersebut Itu lain Paham Ini Menyakkan Abu Dawud Ibnu Maja Kuala Ikrimatu Berkata Ikrimah Kuala Allah Yusuf Allah Menyatakan Kepan Nabi Allah Yusuf Bin Ya'fub Di Afrika An Ikhwatika Karena Sebab Pemaafanmu Terhadap Saudara Saudaramu Profatu Dikroka Didakirin Aku Akan Mengangkat Penyebutanmu Di Antara Orang-orang Yang Telah Disebutkan Kami Sebelah Bi Afrika An Ikhwatik Kata Sebel Pemaafanmu Kepada Saudara Saudaramu Yang Masukkan Nabi Allah Yusuf Kedalam Seumurnya Sampai Tak Bisa Dan Sebagainya Gara Gara Itu Katanya Allah Aku Akan Mengangkat Penyebutan Mu Di Dalam Kelompok Orang-orang Yang Telah Aku Sebut Kami Kali Wa'aikra Aku Nu'ain Kholat Aisyah Berkata Sayyidat Na'isyah Semoga Allah Meriduai Beliau Ma'intakoma Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Linafsihi Ma'intakoma Tidaklah Marah Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Rasul Sallallahu Sallam Linafsihi Karena Sebab Dirinya Kot Sama Sekali Jadi Kalau dirinya Yang diganggu Dirinya Nabi Kalau kita Wajib Belah Dirinya Nabi Sendiri Kalau diganggu Nabi Tidak 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 Hormat Hormatullahi Kecuali Dikoyak Dibuka Diancurkan Kehormatannya Allah Bayang Takima Maka Nabi Akan Marah Lillahi Karna Allah Jadi Kalau Nabi Ketika Dikoyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Kita orang Ketika Dikoyak Allah Dan Rasulnya Dan Juga Para Ulama Karena Pewaris Para Nabi Bapak Ibn Abbas Berkata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Ma'afa Rajulun An Madlamatin Tidak Memaafkan Seseorang An Madlamatin Dari Bentuk Kedoliman Illa Zad Allahu Kecuali Akan Menambai Terhadap Orang Tersebut Siapa Allahu Allah Biha Dengannya Karena Sebabnya Pemaafan Dari Kedoliman Izan Izan Kemuliaan Allah Akan Menambai Kemuliaan Tidaklah Seorang Itu Memaafkan Atas Kedoliman Orang Lain Kecuali Allah Akan Menambai Kemuliaan Atas Dia Karena Dia Maafkan Paham Meriwayatkan Al Khoro Ipi Kola Sallallahu Tidaklah Berkurang Harta Dari Soda Kho Dan Tidaklah Allah Menambai Terhadap Seseorang Di Akhir Karena Sebab Pemaafan Ila Izan Kecuali Kemuliaan Seperti Kepastian Tidak Akan Berkurang Harta Karena Soda Kho Seperti Itu Allah Akan Menambai Kemuliaan Bagi Orang Yang Memaafkan Atas Kedoliman Yang Dia Rasakan Dan Tidak Ada Dari Seorang Pun Tawahu Adillah Dia Bertawah Bukan Allah Ila Rafa'ahu Allah Kecuali Allah Akan Mengangkat Derajatnya Ya Wallahu A'lam Assalamuala